Warga di sekitar Jalan Kopen Rahmat Budin Medan Moreland dikujudkan dengan peristiwa kebakaran bangunan SMP Negeri 20 Medan pada Kamis 15 Agustus 2024 sekitar pukul 00.07 waktu Indonesia Bagian Barat. Info didapat dari warga setempat, api muncul dari ruangan baru dan diduga akibat korsleting listrik. Keterangan juga diterima dari warga yang menyebutkan sejumlah ruang kelas siswa tempat menimba ilmu tersebut kudus terbakar seketika meski warga sekitar telah berupaya untuk memadamkan api. Bahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran telah pula dikerahkan hadir di lokasi kejadian. Sejumlah guru yang tiba di lokasi langsung menangis menyaksikan kejadian kebakaran ruangan kelas mereka. Halpan Siregar, Kepala Sekolah SMP Negeri 20 mengatakan api muncul pertama kali pada pukul setengah satu dini dan diduga dari korsleting listrik dari ruangan yang baru direnovasi itu dan api merempet ke ruangan lainnya. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun dipastikan hari ini para siswa-siswi di SMP Negeri 20 Medan terpaksa diriburkan akibat peristiwa tersebut. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Medan, Gito Junius TV melaporkan. Ikuti selalu berita dari Junius TV, agar tidak ketinggalan berita-berita terkini.